Hai baking lovers, selamat datang kembali di Momskyland Channel. Kali ini saya akan membuat lapis Surabaya dengan ukuran 22x22. Oke, tonton terus ya. Jangan di-skip. Nah, ini bahan-bahannya untuk kedua lapis. Ada lapis vanila dan lapisan coklat. Dicatat ya. Nah, untuk pertama-tama nanti kita akan siapkan adonan untuk lapisan vanila. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ada butter, margarin, susu SKM, dan vanila butter. Nah, ini bahan A ya. Kemudian kita siapkan untuk bahan B-nya. Ada kuning telur, SP, dan gula kastor atau gula sedikit halus ya. gula pasir yang sudah kita haluskan sedikit. Kemudian ini bahan C yang sudah saya ayat. di sini ada tiga bahan kering. Ada susu bubuk, tepung maizena, dan terigu protein sedang. Oke, baking lovers kita akan kocok bahan A, margarin, butter, sampai putih, mengembang. lebih kurang nanti kita akan kocok 12 menit ya. kita campurkan sekaligus vanila ekstrat. jika baking lovers tidak punya vanila ekstrat, bisa diganti dengan vanila bubuk ya. kemudian kita masukkan sekaligus susu kental manisnya. kita kocok sampai putih dan berubah warna seperti ini. lebih light. kita kocok pakai mixer, hand mixer saja ya. kemudian saya akan mengocok bahan B, yaitu kuning telur. nah ini kuning telur ini saya akan kocok dulu selama 2 menit, kemudian baru dimasukkan nantinya gula secara bertahap. bahan B ini tidak kita kocok semuanya ya, jadi kita kocok dulu kuning telur selama 2 menit, kemudian baru kita masukkan SP-nya, dimaksud agar tidak mengendap di bagian dalamnya ya, sehingga kita masukkan setelah 2 menit. setelah ini baru kita akan masukkan nantinya secara bertahap ya, untuk gulanya. karena kita menggunakan stand mixer, sehingga kita akan memasukkan secara bertahap gulanya, agar tidak mengendap di bagian dalamnya. kita kocok telur ini lebih kurang 15 menit ya, kemudian kita masukkan semuanya, sisa dari gula pasirnya, kita kocok terus sampai selama lebih kurang 15 menit. baking low first, setelah 15 menit teksturnya soft thick seperti ini ya, nah ini putih, pucat mengembang dan sudah berjejak ya, kemudian nanti kita akan masukkan, bahan keringnya atau bahan C, yang sudah kita ayak terlebih dahulu, agar mendapatkan tekstur yang lembut. nah ini bahan C sudah saya ayak ya, kemudian dengan speed yang rendah, kita kocok sampai merata, kemudian masukkan sisa dari bahan C ini, dan dikocok kembali sampai merata, dengan speed yang rendah. selanjutnya baking low first, kita aduk pakai spatula, aduk balik seperti ini, untuk meratakan saja, dan kita akan masukkan adonan A, butter yang sudah kita kocok tadi, kita aduk, kita campurkan, kita aduk sampai merata, kita aduk balik seperti ini, nah ini tidak perlu khawatir ya, untuk adonan turun, karena tadi kita sudah bagus, atau sudah sampai mengembang, untuk mengocok kuning telurnya, sehingga tidak perlu khawatir, adonan ini akan turun. kemudian kita siapkan, dua loyang, yang untuk adonan vanila ini, kebetulan saya memakai oven, yang bisa dimasukkan satu loyang, sehingga kita akan bergilir ya, nah ini saya memakai baking papernya, dengan merek best fresh, nah ini bagus sekali, jadi tidak perlu diolesi, dengan margarin, nah ini akan saya timbang, lebih kurang 525 gram ya, untuk dua loyang ini, masing-masing 525 gram, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, sebelumnya oven sudah kita panaskan dahulu ya, lebih kurang 15 menit, dan ini kita akan masukkan ke dalam oven, untuk ovennya, kita akan panaskan di suhu 180 derajat, api atas bawah, selama 25 menit, sampai 30 menit, setelah matang, kita angkat, kita hentakkan dahulu, seperti ini, agar nantinya tidak turun, selanjutnya kita persiapkan, untuk loyang kedua, sebelumnya kita ambil loyang, yang sudah dialasi dengan baking paper, yang tidak perlu diolesi dengan margarin, kemudian kita tuangkan, adonan yang kedua ini, dengan kita aduk terlebih dahulu, untuk menghilangkan udara yang terperangkap, dan agar tidak ada, rongga yang besar, nantinya akan halus, kita aduk terlebih dahulu, kemudian kita tuang, adonan ini lebih kurang 525 gram, jangan lupa, untuk setiap, akan kita masukkan ke oven, kita hentakkan terlebih dahulu, agar menghilangkan, udara yang terperangkap, kita akan masukkan ke dalam oven, sama dengan yang sebelumnya, selama 30 menit, dan ini sudah kita angkat, kemudian kita akan persiapkan, adonan yang lapisan coklat, ini ada, butter, margarin, susu kental manis, kemudian kita akan mixer, dengan hand mixer saja, ini sudah saya masukkan, sekaligus, SP, kuning telur, dan gula, kemudian ini bahan keringnya, ada, coklat bubuk, ada terigu, dan maizena, dan ini, coklat ekstrat, setelah kita kocok, terlebih dahulu butternya, kemudian kita akan, kocok kuning telur, dikarenakan memakai, hand mixer, jadi kita bisa, memasukkan semuanya, setelah, 15 menit, kemudian kita masukkan, bahan yang kering, kita kocok perlahan, dengan speed yang rendah, kemudian kita aduk, dengan spatula, selanjutnya kita akan, tambahkan coklat ekstrat, lebih kurang, satu sendok teh, agar rasanya, lebih enak, kemudian kita akan, aduk sebelumnya, dan kita masukkan, ke dalam loyang, yang sudah kita alasi, dengan baking paper, ini, lebih kurang, juga adonannya, beratnya, 525 gram, Sama ya, sebelumnya, ovennya, sudah kita panaskan, terlebih dahulu, lebih kurang, 15 menit, kemudian, kita ratakan, dan kita hentak, hentakkan seperti ini, untuk mengeluarkan, udara yang, terperangkap, kemudian kita panaskan, lebih kurang, 30 menit, di suhu, 180 derajat, api atas bawah, dan ini, sudah matang ya, sudah saya angkat, dinginkan, di rak pendingin, sebelumnya, kita sisir, terlebih dahulu ya, untuk, lapisan kanan, dan kiri, dengan spatula, yang jatuh lah, kemudian, Selai strawberry akan lebih lengket jika kulit dari bagian atas ini kita sisir atau kita buang sehingga nantinya lapis demi lapis akan mudah lengket jika kita tidak buang lapisan atasnya akan licin dan tidak mudah lengket kemudian setelah dingin seperti ini kita akan persiapkan selai stroberinya untuk kita akan oleskan nah ini sebelum dioleskan kita aduk terlebih dahulu ya supaya lebih mudah untuk dioleskan dan mengoleskannya ini merata dan diberikan selainnya jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti juga tidak akan lengket setelah merata seperti ini kita akan susun bagian lapisan yang coklat sebelumnya kita ratakan dan kita tekan sedikit lapisan coklat ini atasnya sudah saya buang agar mudah untuk diberikan olesan selai stroberinya sama seperti yang vanilla ya selainnya juga sedang saja jangan terlalu banyak kita ratakan seperti ini setelah rata kita akan susun bagian lapisan vanilanya kemudian kita ratakan setelah ini jangan dipotong dulu ya kita akan ratakan terlebih dahulu agar lapisannya rata kita akan tekan dengan loyang atau papan alas dari cake tersebut kemudian kita akan masukkan ke dalam lemari es terlebih dahulu lebih kurang 15 menit baru bisa kita potong dikarenakan lapis surabaya ini akan saya berikan ke orang tua jadi untuk pinggiran dari lapis surabaya ini tidak akan saya potong dan lapis ini siap akan kita prepare dengan plastik wrap atau plastik kiluan yang sudah saya potong dan saya rapikan untuk baking lovers jangan takut gagal ya untuk membuat lapis surabaya ini selamat menikmati selamat menikmati lapis surabaya ini adalah lapis legend khas dari Indonesia yang cocok untuk hantaran pada saat hari-hari besar seperti saat ini hari raya cocok untuk hantaran sanak dan sadara oke baking lovers selamat mencoba dan tonton terus ya mamskilens channel oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati